Hai hai Nakama apa kabar selamat datang ke channel ini channel yang bahas mengenai kumpulan 7 fakta karakter One Piece dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas 7 fakta menarik Raizo. Raizo adalah salah satu Klien Kozhuki Oden yang dijuluki sebagai Hai Reizu kabut dia adalah orang yang mencoba menelamatkan Luffy saat dipenjara udon dan berikut ini adalah tujuh fakta menarik Reizu Reizu dulu merupakan seorang onhewa wansu keluarga Kozuki namun dia akhirnya keluar dari kelompok ini alasannya pun cukup unik dimana diketahui bahwa dirinya mengundurkan diri karena sangat kecewa setelah Reizu ditaulah oleh seorang kuno Raichi yang ada di Wano Kuni Fukuro Kujo adalah pemimpin dari Onewa Bansu Soben Orochi yang bertugas untuk melindungi Orochi bersama dengan ninja yang menjadi bawahannya dan menurut Orochi kemampuan Reizu cukup hebat untuk menandingi Fukuro Kujo bahkan diketahui Fukuro Kujo adalah saingan Raizo sebagai seorang ninja setelah dipindahkan oleh Toki ke masa depan dengan kekuatan buah iblisnya Raizo berserta beberapa pelayan Kozuki Oden yang lain pergi meninggalkan Wano Kuni untuk menemani Momonosuke namun kapal mereka juga sukaram hingga membuat Raizo terpisah saat mereka akan menuju Zou untuk meminta bantuan Sukuming Jak diutus dan datang ke Zou untuk menangkap Raizo namun Sukuming yang dimimpin oleh Neko Mamusi dan juga Inua Rashi tidak memberikan informasi mengenai dimana Raizo berada meskipun hal ini harus membuat tempat tinggal Sukuming mengalami yang ditelusakan parah akibat serangan yang lakukan oleh Jak dan juga anak buahnya ketika Luffy mengetahui bahwa Raizo adalah seorang ninja Luffy begitu ingin bertemu bahkan tidak sabar untuk melihat Raizo namun saat melihat Raizo Luffy dan beberapa orang yang penasaran dengan ninja ini nampaknya kecewa dan penampilan Raizo yang diluar ekspetasi mereka berita kekalahan Luffy menjadi berita yang mengejutkan beberapa anggota berjakalotong Pijerami dan juga aliansi mengandalkan kemampuan Luffy dan setelah mengetahui dimana lokasi Luffy berada Raizo adalah orang yang bergerak untuk bisa menyelamatkan Luffy dengan menyusup ke dalam pendiar Udon Raizo dan juga Karibau terlihat begitu akar pada Akonokuni Raizo adalah orang yang mempaskan Borgol di tangan Karibau yang menggunakan elemen batu laut tidak hanya itu Raizo juga bersembunyi di tubuh Karibau dan Raizo sendiri mengatakan bahwa dengan kekuatannya Karibau bisa menjadi sangat berguna Oke mungkin itu saja pembahasan kita kali ini untuk 7 fakta karakter lampis lainnya bisa kalian baca dan linknya sudah kami sisipkan di deskripsi terima kasih sudah penonton nantikan fakta karakter yang lain hanya di zona hobi saya terima kasih sudah menonton nantikan fakta karakter yang lain hanya di sana sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.